Bumi ini sangat luas, terdiri dari daratan dan lautan yang membentang tak terkira. Pastinya masih ada di sana tempat-tempat yang masih misterius, dan bahkan belum pernah terpecahkan tentang keberadaannya. Di video kali ini kita akan bahas tempat-tempat tersebut berdasarkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Untuk itu, di video kali ini kita akan membahas tentang 5 tempat misterius dalam Al-Quran yang belum ditemukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, Amin Ya Rabbal Alamin Bumi kita memiliki luas sekitar 500 juta kilometer persegi. 70 persennya adalah lautan. Luas daratannya hanya sekitar 149 juta kilometer persegi. Menurut para peneliti, manusia telah 90 persen menjelajahi daratan, sedangkan lautan hanya sekitar 57,8 persen saja. Itu berarti masih ada tempat-tempat yang masih belum terjamah oleh manusia. Ini yang menjadi menarik untuk dibahas. Apakah tempat-tempat yang belum terjamah tersebut merupakan salah satu dari tempat yang misterius yang ada di dalam Al-Quran dan hadis? Banyak dari teman-teman yang sudah mengetahui tentang Dajjal. Di hadis dan Al-Quran disebutkan bahwasannya, Dajjal merupakan salah satu dari 10 tanda datangnya kiamat Kubro. Jika Dajjal telah muncul, maka dunia saat itu telah diambang kehancuran besar. Dia dipenjarakan Allah subhanahu wa ta'ala di suatu pulau misterius dan dijaga oleh seekor hewan yang bisa berbicara yang bernama Al-Jasasah. Ada hadis Nabi SAW yang mengungkapkan tentang pulau ini. Namun Nabi SAW tidak merincikan secara jelas lokasi persisnya berada di mana. Hanya saja, Rasulullah menunjukkan arahnya. Dajjal akan keluar dari perkampungan Yahudi Asbahan. Bersamanya ada 70.000 orang Yahudi. Hadis yang diriwayatkan Anas radiallahu anhu. Dajjal akan keluar dari bumi di arah timur yang dinamakan dengan Khurasan. Hadis yang diriwayatkan Abu Bakar as-Siddiq radiallahu anhu. Artinya secara pasti bahwasannya tempat munculnya Dajjal adalah dari sebelah timur dan tak jauh dari daerah yang bernama Khurasan. Maka dimanakah sekarang Khurasan itu berada? Kalau sekarang, Khurasan itu terletak di negara Iran sebelah timur. Sekarang nama Khurasan dijadikan sebuah nama provinsi di sana. Namun jauh sebelum itu, sejak abad ketiga Masehi, Khurasan itu adalah suatu wilayah yang luas meliputi Iran, Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kazakhstan, dan Uzbekistan. Sedangkan tentang pulau tempat Dajjal dikurung mungkin saja berada tak jauh dari wilayah itu. Dan banyak tersebar kabar bahwa Dajjal dikurung di salah satu pulau di Yaman yang bernama Sokotra. Karena pulau ini benar-benar aneh dan punya hewan dan tumbuhan yang tidak ditemukan di tempat lain selain di pulau Sokotra ini. Banyak orang yang mengaitkan tentang pulau Sokotra ini sebagai pulau Dajjal. Namun ada pula yang mengatakan Dajjal di segitiga bermuda. Dan ada beberapa pendapat lain yang menyebutkan tentang di mana pulau Dajjal ini sebenarnya. Tapi kita tidak bisa bahas itu secara rinci karena nanti akan sangat panjang durasi video ini. Intinya adalah sebuah petunjuk bahwasannya tempat Dajjal di penjara adalah di sebuah pulau. Dan satu-satunya orang yang pernah ke pulau itu dan bertemu Dajjal adalah Tamim Ad-Dari yang hidup sezaman dengan Nabi SAW. Tamim pun tak sengaja bertemu Dajjal karena ketika itu kapalnya terombang ambing selama satu bulan dan terdampar di sebuah pulau yang entah ada di mana. Logikanya teman-teman kejadian Tamim ini tidak pernah terulang lagi dan bahkan sampai saat ini bisa disimpulkan bahwasannya pulau tempat di mana Dajjal di penjara memiliki lokasi yang tidak biasa. Atau bisa juga dibilang dia bukan berada di dimensi manusia. Makanya tidak bisa ditemukan. Teman-temanku seiman Ainul Hayat merupakan sebuah telaga atau sebuah tempat yang memiliki mata air yang kalau airnya diminum maka orang itu tidak akan mati sampai hari kiamat kecuali dia memohon kepada Allah SWT untuk dimatikan. Kisah tentang tempat Ainul Hayat ini berhubungan erat dengan dua tokoh besar yaitu Raja Zulkarnain dan penasihatnya yaitu Nabiullah Khidir AS. Ada sebuah riwayat dari As-Salabi dari Imam Ali suatu hari Raja Zulkarnain bertanya kepada malaikat tentang bagaimana ibadahnya malaikat kepada Allah Sang Pencipta. Kemudian malaikat pun memberitahu kepada Zulkarnain bahwasannya ada malaikat yang sejak dia diciptakan dia selalu sujud dan tak pernah mengangkat kepalanya untuk selamanya karena dia tidak mau menyanyiakan waktu untuk selalu beribadah kepada Tuhannya. Maka Zulkarnain yang mendengar penuturan dari malaikat itu dia menjadi tertarik sebab Zulkarnain ingin hidup abadi supaya dia bisa lebih lama beribadah kepada Allah SWT. Lalu dicarilah telaga itu oleh Zulkarnain dan Khidir AS beserta dengan pasukan kerajaannya. Kemudian mereka menemukannya di tempat terbitnya matahari. Tempat itu digambarkan sebuah tempat yang gelap namun bukan seperti gelap malam hari tapi gelap karena ada semacam asap atau kabut tebal. Dan singkat cerita yang meminum air dari telaga itu hanyalah Nabi Khidir AS Zulkarnain tidak meminumnya Makanya ada khilaf dari para ulama ada yang mengatakan bahwasannya Nabi Khidir masih hidup sampai hari ini tapi ada juga yang mengatakan Nabi Khidir sudah wafat. Kemudian pada abad ke-14 ada seorang penjelajah yang bernama Yuan Ponce de Leon yang diutus oleh seorang raja yang bernama Raja Ferdinand Ponce de Leon ditugaskan dalam memimpin ekspedisi pencarian mata air keabadian atau dalam Islamnya disebut dengan Ainul Hayat Tapi sampai akhir hayatnya Ponce de Leon tidak menemukannya dia tewas karena dipanah oleh suku pedalaman dari India Artinya teman-teman tempat ini masih misterius sampai hari ini Bayangkan saja jika tempat ini sudah benar-benar ditemukan pastilah orang-orang di seluruh dunia akan meminumnya dan tak akan lagi takut akan kematian Allah SWT memberikan apa yang kita butuhkan dan bukan apa yang kita inginkan Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah Ini pernah kita bahas di dua video di channel ini Tembok ini ternukil di dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi dan beberapa hadis Sohi Singkatnya Tembok besi yang dibuat oleh Raja Zulkarnain ini berfungsi untuk mengurung dua kabilah perusak yaitu Ya'juj dan Ma'juj Tembok ini akan runtuh ketika dunia diambang kiamat dan kaum yang di dalamnya akan melakukan pengerusakan di seluruh dunia Jumlah kaum ini sangat banyak Diriwayatkan kalau ada satu manusia berarti jumlah Ya'juj dan Ma'jujnya ada 999 Menurut survei pada tahun 2021 penduduk bumi ada 7.888 miliar Artinya jumlah Ya'juj dan Ma'jujnya adalah 7.888 miliar dikali dengan 999 Pastinya itu jumlah yang luar biasa banyak Bayangkan teman-teman Kalau mereka semua keluar pasti bumi ini akan padat dan berdesak-desakan Dan logikanya Dimana lokasi lubang mereka ini kalau jumlahnya saja begitu besar Dan mustahil kalau itu hanya ada di sebuah pulau Untuk jumlah sebanyak itu dibutuhkan minimal sebuah benua yang sangat luas Dan jawaban yang paling masuk akal adalah Tembok Zulkornain bisa saja ada di dimensi lain Atau memang sengaja Allah SWT tutupi Atau dibedakan dengan dunia manusia Teman-temanku seiman Tadi kita bicara tentang pulau, telaga, dan tembok misterius Kali ini tempat yang misterius adalah sebuah gunung Kisahnya pernah disabdakan Nabi SAW Ketika sahabat beliau yang bernama Abdullah Ibn Salam Tengah bertanya kepada Nabi SAW Ya Rasulullah Dengan apa bumi ini bisa tenang? Nabi SAW bersabda Dengan beberapa gunung Kemudian Abdullah Ibn Salam melanjutkan bertanya Lalu dengan apa gunung-gunung itu dikokohkan? Nabi SAW bersabda Dengan gunung Kof Yang terbuat dari batu zamrut hijau dan birunya langit Dan para ahli tafsir mengatakan Bahwasannya gunung Kof merupakan induk semua gunung yang ada di dunia ini Ada beberapa pendapat mengenai keberadaan gunung Kof ini Raja Zulkornain pernah naik ke gunung ini Mengenai letaknya Ada di antara Jordania dan Arab Saudi Namun ada juga berpendapat lain mengatakan Letaknya ada di daerah Yaman Selain itu Ada yang menyebut gunung Kof berada di suatu daerah sebelum Persia Dekat tembok Ya'juj dan Ma'juj Gunung Kof dihuni oleh para Rijolul Goib dari wali Allah Yang berjumlah 70 orang karena menjauhkan diri dari duniawi Di sisi lain ada pula yang mengatakan bahwa Di dekat gunung Goib ini ada sebuah pulau yang bernama Al-Hadr Yaitu tempat pertemunya arus sungai dan laut Pulau itu dihuni oleh sosok hamba Allah yang soleh Yang dikenal sebagai Nabi Khidir alaih salam Mengenai lokasi persisnya ada di mana Sampai saat ini pun masih menjadi misteri yang belum terpecahkan Atau tidak akan terpecahkan Kalau didilai dari sisi kekayaan Mungkin Sultan-Sultan dari Indonesia Tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Raja Sulaiman Nabi atau Raja Sulaiman adalah sosok orang terkaya sebenarnya Dia berkata Ya Tuhanku ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan Yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku Sungguh engkaulah yang maha pemberi Al-Quran surat sod ayat ke 35 Dikatakan kepadanya masuklah ke dalam istana Maka tatkala dia melihat lantai istana itu Dikiranya kolam air yang besar Dan disingkapkannya kedua betisnya Berkatalah Sulaiman Sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca Berkatalah Balkis Ya Tuhanku Sesungguhnya aku telah berbuat zolim terhadap diriku Dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah Tuhan semesta alam Al-Quran surat An-Naml ayat ke 44 Sangking luar biasanya bentuk dari istana ini Sampai-sampai ternukil di dalam Al-Quran Menurut beberapa para ahli sejarah Istana megah Sulaiman dibangun oleh manusia dan bangsa jin Makanya istana dari Nabi Sulaiman ini istimewa Tidak bisa jika dibandingkan dengan bangunan-bangunan modern seperti sekarang ini Istana Nabi Sulaiman disebut dengan Solomon Temple atau Kuil Sulaiman Hal ini sesuai dengan literatur bangsa Yahudi Istana Nabi Sulaiman alaih salam sekarang sudah tidak ada lagi alias sudah runtuh Yang tersisa hanyalah tembok sebelah barat dari bagian kuil Bagi orang Yahudi bangunan ini dinamai Kuil Wailing Wall atau tembok ratapan Nah selama pemerintahan Hizkiyah Perluasan tembok ini dilakukan sampai ke arah barat Yang sekarang kita kenal dengan nama Kota Lama Yerusalem Pada tahun 2005 Seorang arkeolog bernama Eilat Mazar Menemukan sisa-sisa peninggalan kerajaan Nabi Sulaiman Dia menemukan situs pintu gerbang dengan lengkungan setinggi 18 meter Yang dinamakan struktur batu melangkah Maka karena ditemukan benda-benda itu Mereka melakukan penggalian besar-besaran sampai ke Masjidil Aqsa Yang akhirnya memicu kemarahan umat muslim di seluruh dunia Karena ditakutkan sebab dari penggalian itu akan merubuhkan Masjidil Aqsa Lalu dua tahun kemudian di tahun 2007 Ditemukan kembali reruntuhan bangunan Yang mereka yakini sebagai reruntuhan kuil Nabi Sulaiman Kuil itu berada di sebelah Masjidil Aqsa Walaupun bangunan kuilnya sudah terlihat hancur Para ahli sejarah yakin Kuil Nabi Sulaiman masih bisa diangkat untuk dilihat Dan di lokasi yang sama ditemukan beberapa peninggalan-peninggalan Seperti keramik dan perabotan yang terkubur selama ribuan tahun Menurut mereka Penemuan ini dianggap penting untuk mengetahui peradaban dan kemajuan Yang telah dicapai manusia di masa Nabi Sulaiman dan Nabi Daud A.S. Kuil atau istana Nabi Sulaiman ini teman-teman Merupakan lambang dan simbol kekuatan Serta sebagai bentuk pengakuan atas bangsa Yahudi kepada dunia Sehingga sangat berguna bagi kaum Yahudi Ya pada intinya mereka mau mencari kuil Sulaiman Dengan cara menghancurkan Masjidil Aqsa Yang merupakan salah satu tempat yang dimuliakan Nabi kita Wallahu'alam bisawab Jadi itulah kisah tentang Lima tempat misterius dalam Al-Quran Yang belum ditemukan Semoga kisah ini bermanfaat Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Yang benar datangnya dari Allah SWT Hilaf atau keliru itu datangnya dari saya Peribadi sebagai manusia biasa Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya Saya akhiri Wassalamualaikumwarohmatullohiwabarokatuh Assalamualaikumwarohmatullohiwabarokatuh